Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Yo! Bunang pigatres semuanya Benarkan, nama aku Arya Dharma Susila Ini merupakan video pertama aku yang aku buat Yang ada di channel ini Ini merupakan video pendahuluan Jadi yang ringat-ringat aja Tapi untuk sebuah acara yang luar biasa besar banget Video apa sih ini sebenarnya? Jadi ini merupakan video tentang ASEAN Games Seperti yang kita ketahui Pada tahun ini, pada tahun 2018 ASEAN Games diadakan di negara kita Negara Indonesia Yang dilangsungkan di dua tempat, di dua kota Yaitu Jakarta dan juga Palembang Jadi di video ini aku mau menilik kebelakang Flashback dulu tentang ASEAN Games Hingga akhirnya di tahun 2018 ini Indonesia menjadi tuan rumah dari ASEAN Games Ayo kita mulai Indonesia pada tahun 2018 ini Menjadi tuan rumah dari ASEAN Games yang ke-18 Untuk kedua kalinya Jadi Indonesia bukan pertama kali menjadi tuan rumah Tahun berapa sih Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games? Yaitu pada tahun 1962 Bisa dibayangin berapa lama waktu Indonesia untuk kembali menjadi tuan rumah dari ASEAN Games Event sebesar ini Se-level Asia Selama 56 tahun penantian Indonesia Akhirnya ASEAN Games kembali lagi ke tanah air kita Dulu Presasi Indonesia pada tahun 1962 Hanya dapat menyumbangkan 11 emas Dan itu merupakan Presasi Indonesia tertinggi selama perkhidmatan ASEAN Games Sebelum pada tahun ini Tahun 2018 Jadi Pada tahun 2018 ini Indonesia berhasil melampaui Presasinya yang Udah 56 tahun yang lalu itu Sangat melampaui banget Bahkan Bahkan pemerintah pada tahun 2018 ini Men Nargetkan Hanya 16 emas Untuk atlet yang Bertanding Di arena Namun Namun Atlet-atlet Indonesia Berhasil Membawa pulang Mengumpulkan Mendali emas Di luar ekspetasi kita Yang targetnya Hanya 16 emas Namun Atlet kita yang berjuang sangat keras di arena Berhasil Mengumpulkan 31 Mendali emas Bisa dibayangkan Dari tahun 1962 Yang hanya Mendapatkan Mendali emas 11 Saja Kemudian 56 tahun kemudian Indonesia menjadi tuan rumah kembali Dan mencetak sejarah baru Bagi bangsa Indonesia Yaitu Mendapatkan Atau mengumpulkan 31 mendali emas Itu merupakan Presasinya yang sangat luar biasa Dan saya sebagai Warga Negara Indonesia Sangat Bangga banget Ngomong-ngomong tentang prestasi Indonesia Setelah Tahun 1962 Itu Prestasinya Terus menurun 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 Bisa dilihat dari ASEAN Games Yang ke-17 Yang Berlangsung kemarin Pada tahun 2014 Di Korea Selatan Indonesia hanya mampu Mendapatkan 4 mendali emas Sangat jauh kan Tahun ini 31 mendali emas 4 tahun yang lalu Mendapatkan 4 mendali emas Saja Itu sangat Harus diapresiasi Banget ASEAN Games Tahun 2018 Ini Selama Dari tanggal 18 Agustus Sampai 2 September Atlet-atlet Berbagai cabang olahraga Bertanding Memperebutkan Mendali emas Perak dan perunggu Demi nama bangsa Masing-masing Mengenai persiapan Indonesia Menurut aku Yang kemarin Sudah datang langsung Ke Jakarta Menurut aku Sudah siap banget Opening Seremoni ASEAN Games 2018 Dilangsungkan Pada tanggal 18 Agustus 2018 Di Stadion Gelora Bung Karno Sebelum itu Aku udah berangkat Ke Jakarta 3 hari sebelumnya Yaitu Berarti Tanggal 15 Agustus Dan itu Hari Rabu Malem Esok harinya Aku ingin Ngerasain Euphoria Di Jakarta Kayak gimana sih Orang-orang Di Jakarta Suasana Di Jakarta Untuk Menyambut ASEAN Games 2012 Jadi aku Keluar Jalan Random aja Gitu Naik Trans Jakarta Dan turun Di Halte Sarina Setelah turun Di Halte Sarina Aku yang Lumayan Melihat Perubahan Wajah Jakarta Amaze banget Kayak gitu Trotoar Bagus banget Jalan Lebar banget Jalan raya Lebar Trotoarnya Lebar Waktu turun Di Halte Sarina Kemudian Jalan di Trotoarnya Itu Udah kayak Jalan di Luar negeri Jalan Lihat Samping kiri Kanan Gedung-gedung Bertingkat Kayak gitu Udah kayak Luar negeri Bagus banget Padahal itu Di Jakarta Itu Persiapan Yang telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta Dan juga Pemerintah Pusat Indonesia Selain itu Juga Di samping-samping Setiap jalan itu Ada Banner-banner Yang ditempel Tentang ASEAN Games Panjang jalan Aku jalan itu Semua isi banner Tentang ASEAN Games Supaya berasa banget Wipuri Kemudian aku jalan Sampai di Bunaran HI Disana Ada kegiatan Kayaknya ada Peresmian Suatu Arsitektur seni Baru disana Soalnya disekitar Benda tersebut Rame ada Berbagai macam Wartawan Yang berhumpul disana Kayak ada Peresmiannya disitu Jadi Orang-orang Masyarakat Awam itu Tidak Diperbolehkan Untuk masuk Ke daerah itu Untuk menyeberang Ke daerah itu Karena Sedang dilaksungkan Peresmian Arsitektur Seni tersebut Jadi Di pinggiran Di seberang Bunaran HI Aku cuman Ngambil gambar Di daerah Bunaran HI Itu ada Semacam Kandalnya Atau hitung mundurnya Hari Itu kasihan gamesnya Menit Sama detiknya itu Terus Ada disana Dan juga Ada Bang asian games Asian games 2018 Jakarta Palembang Yang gitu Nah yang ini Karena Udah sore hari Dan Gatau kemana lagi Jadi aku balik Dan Keesokan Harinya Semua Yang beli tiket Untuk Nonton Opening Seremoni Asian Games 2018 Wajib Untuk menukarkan Hit tiketnya Untuk menjadi Tiket Secara fisik Jadi kita Belinya secara online Tiketnya tersebut Kemudian Kita mendapatkan Etiket Semacam Lembaran gitu Kita print sendiri Hari Jumatnya itu 17 Agustus Perikiran kita Negara Indonesia Kita nukar Etiketnya Itu Penukarannya itu Ada yang Di Sekitar GBK Dan ada juga Di Daerah Pejaten Aku nukarnya Di daerah Pejaten Penukaran tiket itu Mulai dari Jam 9 Sampai Jam 5 Sore Dan aku Sampai Sana Jam 11 Siang Aku Sampai sana Ngambil Nomor Antrean Dan dapat Nomor 500 Sekian Dan Orang yang disana Baru dipanggil Itu Sekitar Baru Nomor 100 Sekian Masih Sekitar 400 Nomor Lagi Jauh Cui Jadi aku disana Berakhir Dapet tiket Sekitar Jam 2an Tiga jam Aku disana Buat Dapet tiketnya itu Kemudian Aku balik Ke rumah Sore Aku sama Saudara-saudara Sekubu aku Pergi keluar Rencananya Mau ke Monas Nampak Monas Soalnya disitu Ada Semacam Bakalan Malam Itu ada Video mapping Itu Di Tugu Monas Jadi Aku penasaran Pengen nonton Itu Masalah Sekitar Jam 7 Malam Video mapping Itu Bakalan Diadakan Aku Sampai Sore Mungkin Sekitar Jam 6 Atau Setengah 6 Tapi Karena Kami Mengendarai Mobil Taulah Jika Ada Acara Seperti Itu Rame Bakalan Seperti Apa Jadi Susah Bangal Untuk Masuk Ke Daerah Monas Motor Aja Susah Melaksuk Apalagi Kita Nek Mobil Jadi Daripada Lama Kita Nunggu Disana Habis Waktu Nanti Takut Juga Nggak Dapat Bakalan Nonton Video Mapping Nya Jadi Kita Mutusin Untuk Balik Aja Lebih Bukan Balik Ke rumah Kita Ke Grand Indonesia Buat Nyari Parkin Doang Biar Bisa Parkin Kemudian Kita Turun Kebawah Dan Kebundaran Haki Lagi Lagi Tapi Bedanya Kali Kali Ini Daerah Di Bundaran Haki Di Dalam Di Lengkarannya Itu Sekarang Udah Boleh Untuk Dimasuki Oleh Warga Sekitar Masyarakat Sekitar Yang penasaran Yang ingin Berfoto Foto Di Daerah Tersebut Karena Ada Tambang Asian Gab Suga Disana Ada Juga Jam Hitung Mundur Disana Dan Yang kemarin Baru Diresmikan Patung Seni Dari Rotan Jadi Baru Sampai Disana Aku Ke Tempat Patung Yang Baru Itu Penasaran Apa Bentuk Apa Ini Apa Filosofinya Disitu Ada Semacam Informasi Jadi Kita Bisa Baca Disana Tentang Patung Tersebut Sebut Sajilah Patung Karena Kalau Dibilang Patung Manusia Enggak Juga Semacam Patung Rotan Untuk Filosofi Mengerapkan Negara Negara Asia Jadi Untuk Menyambut Asian Games Buatlah Karya Seni Oh iya Karya seni Ini Dibuat oleh Seniman Indonesia Sendiri Aku Lupa Namanya Kemudian Selain itu Aku Memasuki Daerah Di Lingkaran Gunaran Air itu Cukup Lama Kami Diam Disana Dan Akhirnya Udah Semakin Malam Kami Pula Untuk Menyiapkan Keesokan Harinya Yaitu Opening Ceremony Asian Games 2018 Yang Berlangsung Di Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta Oke Sekian Video Untuk Pendahuluan Di Channel Ini Channel Arya Dharma Susila Itu Aku Sendiri Semoga Kalian Suka Ingat Jangan lupa Nonton Video Selanjutnya Yaitu Tentang Acara Utamanya Opening Seremoni Asian Games 2018 Semoga Kalian Suka Nanti Videonya Juga Jangan lupa Kalian Untuk Like Comment And Subscribe Video ini Makasih Udah Nonton Video ini See ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa